Oke hari ini kita akan membahas modul IPS 2 ya yang terakhir tentang modul IPS 2 Yang pertama kita akan membahas dampak globalisasi ya Pak Ibu ya Dampak globalisasi, sekali lagi Dampak globalisasi itu ada 6 yang ditanyakan di soal ya sering keluar Yang pertama ini saya singkat-singkat aja Bapak Ibu ya Saya buat catatan ini singkat-singkat saja Jadi tak usahlah dibikin puyeng Terlalu banyak Bidang ekonomi artinya berarti berhubungan dengan ekonomi Itu sudah jelas Misalkan ekspor-impor, kesejahteraan gaji, karyawan, pasar, bisnis, investasi, ekspor-impor Itu namanya kegiatan dampaknya dalam kegiatan ekonomi Kalau dampak positifnya negatifnya sudah Nanti kita disoal pasti tahu Dampak negatif ya sudah jelas dia yang negatif Positif jelas yang memajukan kan seperti itu Itu ya bidang ekonomi contohnya Kejahteraan karyawan, pasar, di pasar ya ekspor-impor, bisnis, investasi Bidang sosial budaya itu yang diubahnya adalah nilai dan sikap Nilai dan sikap Nilai dan sikap Misalkan etos kerja, disiplin, integritas Itu namanya sosial budaya Kalau dia bidang budaya Hanya budaya aja Bidang budaya itu nilai-nilai budayanya makin bergeser Misalnya gotong royong sudah makin bergeser ke arah individual Rosotnya nilai Nilai nasionalisme Itu namanya bidang budaya Budaya kita Gotong royong, budaya senyum Itu bergeser atau berkurang Itu bidang budaya Berhubungan dengan budaya berarti Budaya bangsa Indonesia Di bidang politik bergesernya ideologi Ideologi itu Kan kita punya sila ideologinya Bergeser ke arah-arah kapitalis Ke arah-arah liberalis Ke arah-arah komunis Itu namanya bidang politik Bergesernya ideologi Jadi ideologinya bergeser ke arah komunis Atau ke arah liberal Atau ke arah kapitalis Itu namanya bidang politik Kalau bidang IPTEC Ilmu pengetahuan teknologi Ya jelas ya Kemajuan teknologi Berhubungan dengan kemajuan teknologi Efisiensi dalam berbanyak bidang Dia memudahkan lah Memudahkan pekerjaan manusia Kalau IPTEC ini ya Di bidang pendidikan Jelas Berhubungan dengan pendidikan Meningkatnya kualitas pendidikan Jadi misalkan mengajar lebih mudah Karena teknologi tadi ya Jadi inilah dampak globalisasi Yang masuk di soal pre-test ya Satu soal apa ya? Eh banyak nih Sekitar dua lah Dua soal ya Dampaknya ini Dua tiga soal nih Dampak-dampaknya Kita langsung ke soal ya Karena Cahatannya sudah ada semua di Bapak Ibu Di grup itu sudah saya berikan cahatan Maka udah mudah lah Tinggal lihat aja di cahatannya Atau di modulnya Tinggal lihat aja Saya ulangin sekali lagi Dampak globalisasi Yang pertama bidang ekonomi Itu menyangkut dengan ekonomi Ekspor-impor Jateraan Pasar, bisnis, investasi Bidang sosial budaya Pengaruhnya nilai sikap Nilai-nilai sikap ya Hetos kerja Disiplin Integritas Itu namanya Sosial budaya Kalau bidang budaya ini Budaya bangsa Indonesia ya Murah senyum Bergeser ke Banyak cemberut Kotong royong Bergeser ke arah individual Nasionalisme Bergeser ke arah Yang tidak nasional Kalau bidang politik Itu bergesernya Yang namanya ideologi Ideologi kita Itu penyesila Bergeser ke arah Kapitalisme Libarisme Kalau dia bidang IPTEC Kemajuan analogi Efisiensi dalam banyak bidang Kalau bidang pendidikan Meningkatkan kualitas pendidikan Berhubungan dengan pendidikan Langsung ke soal aja Ini panjang-panjang ya Saya gak mau panjang-panjang ini Meribetkan Maaf kalau soalnya agak kabur ya Kalau soal game formnya nanti gak kabur Karena udah ketikan Jadi enak Dan soal-soal baru Globalisasi adalah Proses ketika berbagai informasi Pemukiman gaya hidup Pemikiran gaya hidup Dan teknologi menjadi Mendunia Globalisasi mencakup Seluruh hal Yang terkait dengan Proses terhubungnya Masyarakat Di berbagai wilayah dunia Kedalam komunitas Dunia yang tunggal Dampak positif Globalisasi di bidang sosial budaya Bidang sosial budaya Dampaknya adalah Baca lagi tadi Bidang sosial budaya Dampaknya adalah Sikap ya Etos kerja Integritas Disiplin Sikapnya berubah Jadi Saya jawab Yang mengenai sikap A Ditemukannya berbagai hasil Peninggalan Masa lalu Yang banyak terjadi Di akhir tahun ini Bukan ya Ini bukan dampak Bidang sosial Salah Terbukanya lapangan kerja Di luar negeri Nah ini dampak ekonomi Salah Meningkatkan etos kerja Yang tinggi Bekerja kerah Disiplin Nah ini jelas Sosial budaya Dampak positifnya adalah Sosial budaya Meningkatnya etos kerja Yang tinggi Bekerja kerah Disiplin Kemandirian Rasional Dan Seportif Kalau dampak negatifnya Kebalikan saja dari yang C Tidak seportif Tidak bekerja keras Malas Etos kerja yang tinggi Itu malas Tidak disiplin Itu namanya Kebalikan dari Dampak negatif Bidang sosial Budaya Maka jawabannya yang benar Dalah yang C D Maksudnya budaya asing Tumbuh berbagai jenis Usaha ekonomi Berarti ini Bidang ekonomi Salah ya Makin kuatnya Nilai kebebasan Di kalangan rumahnya Sehingga dapat Menunjukkan Nilai-nilai pengisilan Secara lebih Kebebasan Bergesernya Ini bidang Politik Salah ya Jadi jawabannya Adalah yang C Di bidang Sosial Budaya Maka sikapnya Yang berubah nilainya Itu etos kerja Oke Etos kerja Ya Ya Gak apa-apa bu Yang mau Misalnya ada izin Gak apa-apa salah ya Nanti saya kasih recordnya Sudah pasti Oke jawabannya C ya Jawabannya C Soal-soal ini Ya 2-3 soal ya Bapak Ibu Banyak ini soal-soalnya Tidak terlalu sulit Menjawabnya Perkembangan ilmu pengetahuan Dan teknologi Perkembangan ilmu pengetahuan Dan teknologi Itu mempengaruhi dampak Dalam bidang pendidikan Dalam bidang pendidikan Sikap yang dibutuhkan Untuk menghadapi Tantangan Di bidang pendidikan Adalah Tantangan di bidang pendidikan Jadi yang berhubungan Dengan pendidikan Jangan ada yang berhubungan Bukan bidang pendidikan Memanfaatkan peluang ekonomi Ini bidang ekonomi Maka salahkan aja Begitu mudah Pak Ibu Yang gak ada sulitnya Kalau bidang pendidikan Maka kita ke bidang pendidikan Bersama-sama dengan pemerintah Berupaya menolak Menghindari globalisasi Semampu mungkin Untuk menghindari dampak Negatif globalisasi Semakin memburuk Akhir-akhir ini Globalisasi itu Gak bisa ditolak Maka ini salah Membendungnya gak bisa ditolak Memperluas jangkauan pasar Sehingga produksi pasar itu Ekonomi Yang diminta adalah Pendidikan Maka ini salah Jelas salah ya Oke Kita lanjutkan ke soal lagi Eh ke jawaban Memanfaatkan peluang setiap negara Untuk belajar dari negara lain Sehingga proses transfer ilmu pengetahuan Dan teknologi secara global Terjadi dengan cepat Ya benar Bidang pendidikan Transfer ilmu pengetahuan Dengan D Jawabannya mau gak mau D Pendidikannya etos kerja yang tinggi Ini sos bud Sosial budaya Maka ini salah Jadi ibu tinggal salah-salahkan aja Yang berhubungan dengan pendidikan Itu hanya yang D Kalau gak ada suaranya pak Jelas suara saya ibu Ibu itu namanya Bu Aprianti Ini audionya ibu preksa Oke Jadi gak Itu ibu ya Gak ada sulitnya ibu ya Karena Cuman dihubung-hubungkan aja Ke bidang yang diminta Kita lanjutkan ke soal berikutnya Pak ibu ya Ke soal berikutnya Ini juga Gak ada sulitnya ya Pengaruh IPTEC Ya pengaruh IPTEC Kita jawab soalnya Penggunaan kursi roda Sekarang tidak perlu khawatir Untuk menyetir mobil Ya untuk menyetir mobil Sendiri Perusahaan Berarti cacat ya Cacat ya orangnya cacat Perusahaan mobil Perusahaan mobil Kengguru Menjual mobil elektrik Yang ringan Dan digunakan oleh Pengguna kursi roda Penemuan mobil Ini Merupakan bukti Bahwa perkembangan IPTEC Memberikan dampak positif Ya Dampak positif Dampak positif Ini Kursi roda ya IPTEC Di bidang IPTEC Kursi rodanya Yang cacat tadi Orangnya itu Bisa nyetir Maka jawabannya IPTEC ini Hidupnya lebih praktis Dan efisien Kenapa? Karena Yang kursi roda itu Bisa nyetir Kenapa yang A saya jawab Coba jawab yang B Memudahkan penyebab teknologi Salah ya Memudahkan penyebab teknologi Itu bukan dampak Dari soal tadi Mempercepat penyebab informasi Ini salah juga Memudahkan interaksi sosial Salah juga Menambah pengetahuan Salah juga Maka ini Hidupnya Yang cacat tadi Maaf Yang tadi Yang kursi roda Jadi berubah Karena ada Kursi setir Yang bisa memudahkan Jadi jawabannya Adalah yang A Jawabannya yang A Hidup lebih praktis Dan efisiensi waktu Itulah dampak IPTEC Dari soal di atas Karena Pengguna kursi roda Tidak perlu lagi Repot Jadi efisiensi Kita lanjut Bapak Ibu ya Nggak ada sulitnya kok soal ini Perkembangan IPTEC Nanti kalau misalnya Ada yang sulit Atau ada yang mau Diskusi Tinggal dipesan aja Dipesan Pak Jawabannya kalau nggak ini Kita sama-sama baca Bapak Ibu Perkembangan IPTEC Di era web 2.0 Telah mengubah Pola interaksi masyarakat Berarti yang diubah Adalah pola interaksinya Contoh nyata sebagai bukti Perkembangan IPTEC Yakni Ingat Contoh nyatanya berarti Masalah pola interaksi Jangan kemana-mana Pola interaksi Pola interaksi yang diminta Contoh nyatanya apa A. Penggunaan alat pengelas suara Ini bukan Ini bukan pengelas suara Bukan pola interaksi masyarakat Salah ya B. Generasi muda Lebih senang Menggunakan Medsos dan blog Nah ini benar Pola interaksi masyarakat Itu berubah Dari Yang dulunya Cakep-cakep Sekarang Nyindir atau Nyindir-nyindirnya Melalui Facebook Instagram Atau Bicaranya Lebih mudah itu Melalui DM Melalui WA Melalui Status Nah itu Jadi pola interaksi Namanya Cakep-cakep Atau komunikasi Antara masyarakat Itu polanya sekarang Sudah jauh berubah Sekarang kalau ngumpul-ngumpul itu Nggak banyak cakep Jarang Tapi kalau Di Medsos Jadi banyak cakep Kenapa? Karena lebih mudah cakep di Medsos Jadi jawabannya ini yang B Yang C Trepon pintar Mulai Secara masif Dalam Ini salah ya Bukan Guru sudah Mumpuni dalam Ini bukan salah juga ya Generasi tua Mulai tidak Salah juga Maka pola interaksi Masyarakat Itu bergeser Dari yang dulu Kongko-kongko Ya Sering Sering apa namanya Sering bercakap-cakap Di warung-warung kopi Sekarang kalau di warung-warung kopi Itu bukan cakap-cakap Tapi main game Jadi pola interaksinya berubah Di Medsos Generasi muda Berinteraksi melalui Medsos dan blog Karena lebih enak Tidak Yang cakep Bukan mulut Tapi jari yang cakep Lebih mudah Yang C Salah Bapak Ibu ya Trepon pintar Mulai digunakan secara masif Dalam kegiatan pembelajaran Yang diminta Bapak Ibu Pola interaksi Masyarakat Sama-sama Di banyak soal Yang diminta Pola interaksi Masyarakat Jadi Kalau kegiatan pembelajaran Itu bukan masyarakat Salah ya Ini pendidikan Tidak nyambung Pola interaksi Jadi sesuaikan aja Apa yang diminta Menjawab soal-soal itu Sesuaikan dengan Apa yang diminta Soal Jangan kemana-mana Baca soalnya Temukan apa yang diminta Jawabannya itu Pastilah ada Sesuai dengan Apa yang diminta Kalau berhubungan Dengan pola interaksi Masyarakat Maka Ibu cari Yang berpola Interaksi masyarakat Komunikasi Jawabannya yang B Gampang ya Seperti itulah Cara jawab soal Terima kasih Ibu Yang telah bertanya Oke kita lanjut Ke soal berikutnya Jumlah penduduk Ini masalah Jumlah penduduk Semakin banyak Jumlah penduduk Maka kualitas hidup Semakin rendah Kenapa? Karena tingkat kriminal tinggi Tingkat kesehatan Makin rendah Intinya Kualitas hidup Semakin rendah Ketika banyak penduduk Ini satu soal ya Mengenai kualitas Kualitas hidup ya Ini gak usah Pening-pening kali Karena Konsep dasarnya Semakin banyak penduduk Semakin rendah Kualitas hidup Udah itu aja Semakin banyak penduduk Semakin rendah Kualitas hidup Kebalikan Pak Ya kebalikan Semakin sedikit Manusia Penduduk Maka kualitas hidup Semakin baik Jumlah penduduk terbanyak Indonesia Mada level provinsi Terdapat di provinsi Jawa Barat Yaitu 48 juta Wow Banyak sekali Jawa Timur 41 juta Jawa Tengah 37 juta Berarti sudah Hampir 120 juta Lebih Oke Sementara Provinsi dengan jumlah penduduk Yang sedikit adalah Kalimantan Utara 698 ribu jiwa Di atas Kalimantan Utara Itu ada yang namanya Polisi kedua Papua Barat Dengan 1,15 juta Pernyataan di bawah ini Terdapat Sebagai konsekuensi Persebaran penduduk Yang tidak Persebaran penduduk ya Persebaran disesuai Alenia di atas adalah Yang berhubungan ya Jadi yang berhubungan dengan Alenia di atas adalah Tadi saya bilang Semakin banyak penduduk Maka kualitas hidup Semakin rendah A Perkembangan pusat-pusat industri Tersedia banyak di Papua Terbalik ya Semakin banyak penduduk Maka Pusat-pusat industri Semakin banyak Maka yang A Salah Semakin sedikit Mana ada Daerah industri B Kemungkinan potensi Kriminalitas tinggi Paling besar Di Kalimantan Utara Salah juga Potensi kriminal Paling besar itu Jawa Barat Kenapa? Karena tadi itu Semakin rendah Kualitas hidup Semakin banyak penduduk C Besarnya persaingan Tentang kerja Paling banyak Jawa Timur Salah Paling banyak Persaingan itu Di Jawa Barat Karena jumlah penduduknya 48 juta Disoal ya Bapak Ibu ya D Masalah-masalah sosial Sedikit terjadi Di Jawa Barat Masalah-masalah sosial Paling banyak Terjadi di Jawa Barat Karena Apa namanya Kualitas hidup Semakin rendah Potensi-potensi Kejahatan akan semakin tinggi Di jawabannya apa? E Kualitas hidup yang lebih rendah Mengancam Di Jawa Barat Benar sekali ya Semakin besar Jumlah penduduk Maka kualitas hidup yang rendah Akan mengancam Masalah sosial Akan banyak Pengangguran Akan banyak Potensi kriminalitas Makin banyak Kemiskinan Juga makin banyak Tapi pusat industri Makin banyak juga Jadi Itulah Akibat konsekuensi Dari penduduk Yang padat Itu dia Satu soal nih ya Tentang ini Kata kuncinya adalah Tadi apa? Semakin besar penduduk Maka kualitas hidup Semakin rendah Masalah sosial Makin banyak Besarnya persaingan Potensi kriminalitas Semakin besar Pusat-pusat industri Semakin banyak Kalau dia Di Jawa Barat Atau penduduknya Banyak Jadi jawaban yang tepat adalah Yang E Kualitas hidup yang lebih rendah Mengancam di Jawa Barat Silahkan dipahami dulu Sama-sama dibaca Kalau nggak tahu Tanyakan lewat pesan Jadi nggak repot Pak Ibu ya Kuncinya adalah Semakin banyak penduduk Kualitas hidup Semakin rendah Kriminalitas Tinggi Kemiskinan semakin banyak Pengangguran semakin banyak Tapi pusat-pusat industri Makin banyak juga Potensi kriminalitas Juga Makin Banyak Nanti ulang Pak Dampak globalisasi Oke Saya ulangin langsung nih Karena masih dua soal Dampak globalisasi Saya nggak mau yang banyak-banyak ini ya Ini Cuman aja Kata kunci disini aja Dampak globalisasi Tadi Bidang ekonomi Berhubungan dengan Gaji Kejahteraan Pasar Ekspor Impor Bisnis Investasi Bidang sosial budaya Nilai dan sikap Etos kerja Integritas Bidang budaya Nilai-nilai budaya Budaya Indonesia apa? Murah senyum Kalau gitu dampaknya Nggak mudah senyum Bangsa Indonesia Apa lagi? Budayanya Gotong royong Kalau gitu Dampak lagi negatifnya Nggak mau gotong royong Berarti individualisme Rasa persatuannya Tinggi Indonesia nih Itu kalau gitu Nilai nasionalismenya Rendah Kan gitu aja Bidang budaya Bidang politik Bergesernya ideologi Ideologi kita Paya sila Maka kalau gitu Muncul ideologi baru Kapitalisme Liberalisme Komunisme Komunisme Bidang iktek Episensi Episensi Peningkatan Episensi Kemajuan teknologi Peningkatan Episensi Bidang pendidikan Meningkatnya Kualitas pendidikan Jadi Lihat Apa yang diminta Sesuaikan aja Cahatannya Sudah ada Bapak Ibu Integritas itu apa? Integritas Ketika tindakan Sama dengan ucapan Itu integritas Lanjut kita Ke soal tadi Ini soalnya Yang mau ulang Dampak positif Dari sosial budaya Panjang soalnya ini Diminta Dampak positif Sosial budaya Sosial budaya Adalah masalah sikap Sikap itu yang C Meningkatkan etos kerja Yang tinggi Sesuai dengan Tadi Kata kuncinya Yang tadi di awal Yang A salah B salah D salah E salah Yang C Sosial budaya Itu sikap Soalnya lagi Di bidang pendidikan Bidang pendidikan Maka cari yang bidang pendidikan Jangan kemana-mana Yang A Ekonomi Ya salah Bersama-sama menolak Globalisasi Mana bisa ditolak Globalisasi Salah Memperlua jangkauan pasar Ekonomi Ya salah juga Diminta bidang pendidikan Gak mungkin yang C Memanfaatkan peluang Setiap negara Untuk belajar Belajar Transfer ilmu Jelaslah yang D Jawabannya Kenapa? Berhubungan dengan bidang Pendidikan Yang E Etos kerja Itu sosial budaya Itu sosial budaya Besarnya layarnya Pak Ya besarlah Biar supaya nampak Oke Sama seperti ini Soalnya Perkembangan Iptek dampaknya Pak Tadi kan Iptek dampaknya Adalah efisiensi Tengok soalnya Pengguna kursi roda Sekarang Gak perlu lagi repot Ada mobil Yang menyiapkan Kalau yang cacat itu Bisa Bisa nyetir Perusahaan mobil kangguru Membuat mobil elektrik Yang ringan Dapat digunakan oleh Orang yang Pengguna kursi roda Atau orang cacat Maka pertemuan itu Membuktikan Bahwa Iptek itu adalah Efisiensi Efisiensi hidupnya Lebih praktis Jadi jawabannya Yang A Yang B Salah Yang C Salah Yang D Salah Yang E Salah Kenapa? Gak berhubungan dengan ini Pengguna kursi roda tadi Yang tadinya Gak bisa nyetir Jadi bisa nyetir Maka hidupnya praktis Jadi jawabannya A Sama seperti ini Yang diminta adalah Perkembangan Iptek Telah mengubah Pola interaksi masyarakat Contoh nyatanya adalah Buktinya Berarti yang dicari adalah Pola interaksi masyarakat Jangan kemana-mana Yang A Alat penggeras suara Ini bukan pola interaksi Generasi muda Lebih senang Interaksi melalui Medsos Ya benar Karena pola interaksi Masyarakat Bergeser ke arah Medsos Lebih senang Nyampaikan di Medsos Daripada Nyampaikan langsung Telepon pintar Dalam pembelajaran Ini salah ya Bukan Guru-guru sangat Salah juga Ini juga salah Maka jawabannya yang B Udah saya ulang ya Bapak Ibu ya Gak mau lagi saya ulang ya Yang ini tadi apa Semakin banyak penduduk Tingkat Tingkat kualitasnya Hidup rendah Kualitas hidup semakin rendah Jawa Barat Jawa Barat Jabar Itu adalah 48 juta Jatim Itu adalah 41 juta Jateng Itu adalah 37 juta Kalimantan Utara Itu adalah 698 ribu Papua Barat Itu adalah 1,15 juta Maka Kualitas hidup yang paling rendah Itu akan berada di Jawa Barat Mengancam ya Kenapa 48 juta Jawab yang A Pembangunan industri Tersedia banyak di Papua Salah lah Industri paling banyak di Jawa Barat Karena paling rame Ini salah Kemungkinan potensi Kriminalitas paling besar Di Kalimantan Utara Salah juga Kriminalitas paling besar Itu di Jawa Barat Besarnya persaingan Tenaga kerja di Jawa Timur Salah Jawa Timur itu nomor 2 Maka Jawa Barat Yang paling besar Tenaga kerja Persaingannya Yang D Masalah-masalah sosial Paling sedikit di Jawa Barat Salah Paling banyak masalah sosial Itu di Jawa Barat Kualitas hidup Lebih rendah Mengancam Jawa Barat Benar ya Kualitas hidup Paling rendah itu Di Jawa Barat Tidak ada sui Bapak Ibu ya Soalnya Dihubungkan aja Lanjut kita Ini soalnya tadi ya Diganti soal tadi nih ya Dampak Kualitas penduduk ya Dampak terlalu padatnya penduduk Di Pulau Jawa Adalah Dampaknya Dampak yang paling terasa Karena penduduknya padat Di Pulau Jawa adalah Baca soalnya Perhatikan pernyataan berikut ini Pendapatan per kapita Relatif stabil Sumber daya alam Mendorong perekonomian Tidak stabil harga Kebutuhan pokok Area pertanian Semakin berkurang Kualitas hidup Semakin menurun Atau rendah Dampak dari padatnya Penduduk terkonsentrasi Di Pulau Jawa adalah Yang nomor 5 jelas 5 pasti benar Karena kualitas hidup Makin rendah Yang ada 5 nya benar kan Ini salah Ini salah Ini benar Ini salah Ini salah Yaudah jawabannya C Mau gimana lagi Nomor 5 Sudah saya jelaskan tadi konsepnya Makin besar penduduk Makin banyak masalah Atau kualitas hidupnya Makin menurun Atau makin rendah Nomor 5 yang benar Maka mau gak mau Jawabannya yang C Kenapa Pak? Karena A gak ada 5 B tidak ada 5 D tidak ada 5 E tidak ada 5 Maka jawabannya yang C Berarti yang benar adalah C C itu apa? Area pertanian Semakin berkurang Dan kualitas hidup Semakin rendah Oke Tidak stabilnya Harga bahan pokok Yaitu Gak semuanya Bapak Ibu ya Lebih stabil di Kota Daripada di desa Kenapa? Ini Beda lagi kan Kadang-kadang beras tuh Dari kota datangnya ke desa Beras-beras yang udah ini Oke Itu kebanyakan ya Jadi yang 3 Gak masuk kali Tidak masuk Yang 3 Yang nomor 4 Sama nomor 5 yang masuk Dan nomor 5 Udah pasti masuk Maka jawabannya tinggal yang C Ganteng lagi Bapak Ibu Kalau Ibu jawab nomor 3 Nanti gak ada jawabannya Jadi jawabannya gak ada 4 dan 5 4 dan 5 itu jelas Nomor 5 benar Jawabannya C Lanjut kita ke soal berikutnya Dulu Setiap Sebulan sekali Pak Tarno rutin Pergi ke labor Untuk memeriksa Kadar kolesterol Dan gula Dalam tubuhnya Untuk ke laboratorium Yang jarak tempuhnya 2 jam Jarak tempuhnya 2 jam Ia terpaksa harus Mengorbankan Kegiatan belajar Di sekolah Pada hari Sabtu dan Minggu Laboratorium juga Libur Sekarang Pak Tarno Tidak lagi Tidak perlu lagi Pergi ke labor Ia dapat Mengecek sendiri Dengan alat baru Alat baru Ini namanya IPTEC Ilmu Pengetahuan Dan teknologi Dampaknya adalah Efisiensi Dari LNnya Di atas Merupakan bukti Bahwa Perkembangan IPTEC Ilmu Pengetahuan Teknologi IPTEC Mampu Membawa dampak Yakni Ya tadi itu Efisiensi Sekali lagi Efisiensi ya Jawabannya adalah Yang C Kenapa yang Tadi dia tempuh 2 jam Waktunya Gak ada lagi Jaraknya juga Gak ada lagi Aman Berarti jawabannya C Dia lebih cepat ya Mengetahuinnya Efisiensi Waktu dan jarak Iya dulunya dia Kelabor Sekarang gak usah lagi Udah ada ya Udah ada Alat barunya Dia gak perlu lagi Kelabor Dari Alin Adels ya Masalahnya dulu kan Dia ke labor Jauh 2 jam Dari rumahnya Sekarang ini Ada alat baru Dibelinya dari Sopi Atau dari Tokopedia Atau dari Lajada Dibelinya Dia bisa Mengecek Berarti yang tadinya 2 jam Sekarang gak perlu lagi Berarti dia menghemat Waktu dan jarak Jawabannya adalah Yang cantik Oke Sesuai dengan Kalimat Atau soal di atas Silahkan Bapak Ibu ya Sama-sama dibaca Kalau misalnya ada pertanyaan Langsung dipesan aja Saya jelaskan Oke Kalau udah dipesan gak ada Berarti artinya sudah paham Bapak Ibu ya Kita lanjut ke soal berikutnya Soal sebelum ini Pak Soal mana Ini Tadi saya bilang Bapak Ibu Dampak Dampak penduduk Terkonsentrasi Di Pulau Jawa Itu adalah Kualitas hidup Semakin rendah Gak bisa diulang Ini ya Gak bisa diulang lagi Bapak Ibu ya Kenapa Nanti jamnya jam 5 Siapnya ya Makanya tadi Masuknya jam 14-15 Ya itu Saya ulang tadi Nanti di-record aja ya ulangannya Tadi saya ulang Sekali Ini Dampaknya Terkonsentrasi Di Pulau Jawa Itu adalah Kualitas hidup Yang rendah Maka nomor 5 Sudah pasti benar Nomor 5 benar Maka jawabannya Mau gak mau Yang C Bapak Ibu Udah gak bisa lagi Yang C Langsung ke C Jawabannya Kenapa Nomor 5 benar Tadi kan saya bilang Kata kuncinya adalah Semakin Banyak penduduk Semakin rendah Kualitas hidup Yaudah nomor 5 benar Jawabannya C Mau kemana lagi Jawabannya C Jawabannya C Yang lain gak ada 5 ya Berarti 4 dan 5 Oke Kita lanjut ke soalnya Ini soal ini ya Soal juga Pada saat Seleksi Ini soal pribadi Pak gimana Triknya Cepat menemukan Kata kunci Ya tengok soalnya Ibu aja soalnya lah Soal ibu baca Baca soalnya Dampak penduduk Terkonsentrasi Di Pulau Jawa Tadi kan Saya bilang Kata tadi Soalnya Konsepnya Semakin Besar penduduk Semakin rendah Kuatnya hidup Maka jawabannya kan Nomor 5 Nah Udah selesai Nomor 5 Seperti itu Jangan jawab soal Di hubungkan Dengan konsepnya Soal ini tadi 2 jam Sekarang Sekarang gak perlu lagi Pakai alat baru dia Gak perlu lagi katanya Nempuh 2 jam Berarti kan waktunya Udah dipangkas Waktu yang berhubungan dengan waktu mana Yang C lah Efisiensi waktu Sudah Jadi hubungkan aja ke soal Jangan kemana-mana Jangan kepikirannya kemana-mana Itu tadi Sama seperti soal ini Ya Intinya harus paham Iyar Paham dampak globalisasi Berbagai bidang Makanya saya buat Cahatan Pada saat seleksi penerimaan Peserta edik baru Seorang guru Diminta kepala sekolah Menilai perihal Kesetiaan Kepedulian Dan penghargaan Diminta Kesetiaan Kepedulian Dan penghargaan Ada 3 yang diminta Yang tinggi Calon pesadik Terhadap lingkungan Tempat tinggalnya Oleh karena itu Soal satu butirnya adalah Kesetiaan Kepedulian Dan penghargaan Berapa kali Anda kerja bakti Kampung ini Ya Mana pertanyaan Yang bagus ya Berapa lama Anda tinggal di kampung ini Tidak nyambung Salah Yang nomor A Masih bagus Apa saja Tradisi bersama Di kampung ini Ini bagus juga Bagaimana budaya Yang bersama di kampung ini Ini bagus juga Masalah kampung ini Sebagai pekerja apa Ini salah Ada 3 jawaban Yang akan menjawab Perihal Kesetiaan Kepedulian Dan penghargaan Yang tinggi Ya Kesetiaan Kepedulian Dan penghargaan Yang tinggi Itu ada di D Kenapa ada di D Bagaimana budaya Kerjasama di kampung ini Budaya kerjasama Budaya kerjasama Itu dapat tahu Ketika kita Sering ikut Misalkan Di desa ibu Ada budaya kerjasama Misalnya Ada orang Kemalangan Datang Ngasih juga Bantuan Bantuan Ada orang sakit Datang juga Ngasih bantuan Kalau misalnya Tadi ada Misalkan Kekeringan Bangun sumur Sama-sama Itu namanya budaya Budaya kerjasama Jadi Budaya itu tahu Ketika kita Langsung nyemplung Ke dalamnya Makanya ini Menjawab yang D Bagaimana budaya Kerjasama di kampung ini Yang jawab ini Berarti dia Paham kesetiaan Paham kepedulian Paham penghargaan Kenapa? Karena yang D Itu jawabannya Mengetahui budaya Itu dengan ikut Ikut langsung Di dalam budaya itu Gak bisa ya Budaya angklung Memainkannya Saya mana tahu Kenapa saya gak tahu? Karena saya gak ada Di situ Budaya Jawa misalnya Misalnya budaya Jawa Yang nikahan Saya gak tahu Karena saya gak di situ Jadi budaya itu tahu Ketika mereka itu Hadir di situ Jadi Kepeduliannya dapat Penghargaan dapat Kesetiaan dapat Kenapa? Karena kalau tahu budaya Kita menghargai Tapi kalau gak tahu Ya sama aja Bagaimana menanyakan proses Ini Ya Yang mana pak Jawabannya Kalau menurut bapak Pak Ibu ya Saya jawabannya yang D Jelas kali D Bagaimana budaya Kecaman di kampung ini Kan dimintain nih pak Oleh karena ibu Butir yang hendak Ia tanyakan adalah Kesetiaan Yang berhubungan Dengan kesetiaan Kepedulian Dan penghargaan Jawabannya itu A C Dan D Berapa kali Anda kerja sama Di kampung ini Ya 5 kali misalnya Gak tepat Gak tepat Karena gak menjawab Kesetiaan Gak menjawab Kepedulian Gak menjawab Penghargaan Apa saja tradisi Bersama di kampung ini Tradisi bersamanya Ngapain Nah itu gampang Tapi kalau Bagaimana budaya Kecasamanya Itu harus nyemplung Kedalam Nyemplung Kedalamnya Jadi jawabannya Yang D Jawabannya itu Yang D Kita lanjut ya pak ibu Oke Ya yang diminta alininya Betul Yang diminta alininya Bener sekali Seperti itu jawab Kenapa Karena Sesuaikan dengan soal Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Oke ini Yang nampak gak Teknologi Saya baca ibu ya Mohon maaf Ini agak kabur Teknologi Yang berkembang Dengan pesat Memudahkan manusia Berinteraksi Dan berkomunikasi Manfaatnya adalah Ingat Berinteraksi Dan komunikasi Manfaat Berinteraksi Dan berkomunikasi Manfaatnya adalah Manfaat teknologi Manusia dapat lebih cepat Misalkan pekerjaan Salah ya Kenapa Yang diminta Manfaat teknologi Dalam bidang Interaksi Dan komunikasi Berarti yang berhubungan Dengan soal Seorang dapat terhubung Dan berinteraksi Dengan banyak orang Ya Kalau gak nampak Mohon maaf ya Ya Mohon maaf bu Seorang Saya ulangin ya Teknologi yang berkembang Yang pesat Memudahkan manusia Untuk berinteraksi Dan komunikasi Manfaatnya adalah Manfaat teknologi Dalam bidang Interaksi Dan komunikasi A Manusia dapat lebih cepat Pekerjaan Salah ya Seorang dapat terhubung Dan berinteraksi Dengan banyak orang Ya bener Interaksi dan komunikasi Teknologi Memudahkan itu Banyak terhubung Dengan banyak orang Munculnya Persaingan Teknologi Salah Peralatan teknologi Makin canggih Salah Membuat manusia Menjadi sangat tergantung Salah Yang berhubungan Dengan pola Interaksi dan komunikasi Adalah yang B Seorang dapat terhubung Dan berinteraksi Dengan banyak orang Itulah manfaatnya Dari perkembangan teknologi Berinteraksi dan Berkomunikasi Memudahkan manusia Untuk berinteraksi Dan komunikasi Maka yang B Kita bisa video call Dengan banyak orang Kita bisa ngajar Seperti ini Dengan adanya teknologi Seperti ini Oke ya Paham Bapak Ibu ya Kita lanjut ke soal berikutnya Indonesia mas Termasuk negara agraris Namun demikian Menekuni dan Bekerja pada Sektor perikanan Dan pertanian Masih belum menjadi Profesi yang Menarik bagi Generasi muda Titik Sebagai seorang guru Yang memiliki Kepedulian terhadap Fenomena tersebut Dalam pembelajaran Dapat menjelaskan Adalah menjelaskan Menjelaskan Tentang profesi Perikanan Dan pertanian Jangan kemana-mana ya Jangan kemana-mana Menjelaskan Bagaimana profesi itu Perikanan Dan pertanian A Menjelaskan Pentingnya Mata pencarian Petani bagi bangsa Bagus Karena berhubungan dengan soal Perikanan dan pertanian B Menjelaskan Melakukan penyeluhan Ngapain Melakukan penyeluhan Nggak nyambung C Menjelaskan Melakukan kegiatan pameran Ngapain pameran Kan diminta Menjelaskan Bidang pertanian Dan Dan perikanan D Menjelaskan Meminta perusahaan Ngapain E Mengadakan Pelatihan Bagi Pemuda Desa Bukan tugas guru Tugas guru adalah Menjelaskan Bahwasannya Manfaat Dari Pentingnya Pencarian Petani Banggi Bangsa Karena sesuai Guru harus Menjelaskan Sebagai guru Yang memiliki Kebetulian terhadap Fenomena Fenomena adalah Profesi yang tidak menarik Bagi generasi muda adalah Perikanan dan pertanian Padahal Bapak Ibu ya Kalau zaman sekarang ya Kedepannya Profesi yang mahal besok Adalah bidang Perikanan Dan pertanian Kenapa? Karena semua Akan bergantung dengan makan Besoknya ya Makin sulit besok Makin mahal Makanya itu Setiap rumah Haruslah punya Pakan atau Ya Ayam kampung lah Pisang sendirilah Ikan bisa sendirilah Jadi cabai sendirilah Itu yang digembar-gembar sekarang Kenapa? Karena besok Harga yang paling mahal Itu bukan harga Yang lain Harga makan Yang besok paling Terutama adalah Pertanian ya Beras Nggak ada Makin turun Makin naik aja Buah juga Makin lama Makin naik Tidak ada Makin turun Jadi Hal-hal seperti itu Harus dijelaskan Kepada siswa sekarang Negara agraris Adalah negara yang Pertanian Bu Bahan pokoknya adalah Makannya pertanian Atau Ini ya Pekerjanya paling banyak Di bidang pertanian Dulu kita disebut Negara agraris Pertanian Entah sekarang ya Globalisasi dengan Segala aspek Segala efek Perubahannya Yang dibawanya Tidak dapat Ditolak ya Emang benar Globalisasi Tidak dapat Ditolak Bagaimana Menolak Globalisasi Saya bacakan Bu ya Kalau buram Saya bacakan Globalisasi Dengan Dengan Segala aspek Efek Perubahan Yang dibawanya Tidak dapat Ditolak Ia gak bisa Ditolak Emang Oleh masyarakat Dunia saat ini Mana bisa Ditolak Globalisasi HP aja Makin lama Makin canggih Laptop Makin canggih Tiap Harinya Oleh karena itu Menarik manfaat Positif Sering Menarik manfaat Positif Sering menghindari Akses negatif Yang dibawanya Dapat dilakukan Antara lain Dalam konteks Pembelajaran Sekolah Dalam Antara lain Dalam konteks Pembelajaran Di sekolah Sebagai Berikut Kecuali Ingat Kecuali Konteksnya adalah Pembelajaran Di sekolah Saya jawab A kenapa Saya jawab dulu Yang B Menanamkan Kesederhan Dan kemampuan Memilih Informasi Produk Material Jasa yang diperlukan Dan jelas Kegunaannya Ini dalam Pembelajaran Benar ya Kan konteksnya Pembelajaran di sekolah Ini bagus Memberikan penguatan Terhadap Terhadap Apa nih Nilai moral Penanaman Nilai moral Yang terdapat Dalam budaya lokal Sebagai Identitas bangsa Ini bagus juga Kenapa Konteksnya adalah Pembelajaran Minum dulu pak Minum dulu Ini ada minum Makasih bu ya Terlalu D Membangun semangat Mencintai Barang-barang Barang-barang Buatan negeri sendiri Benar ya Dalam konteksnya Ini nasionalisme Benar Bapak ibu ya E Mengikuti perkembangan Melalui selancar Proses ilmu pengetahuan Dan inovasi teknologi Yang Yang apa nih Terus Mengikuti perkembangan Melalui selancar Proges ilmu pengetahuan Dan inovasi teknologi Yang Apa tuh Tiada apa tuh Tiada henti pak Tiada henti Saya nampak juga Tiada henti Jadi jawaban ini Yang E Atau yang A A Membangun organisasi Melalui jaringan teknologi Komunikasi Berbasis investasi Yang E Mengikuti perkembangan Melalui selancar Proses ilmu pengetahuan Dan inovasi teknologi Yang tiada henti Konteksnya adalah Dalam pembelajaran Konteksnya pembelajaran B C D Konteksnya pembelajaran Saya jawab yang A Yang A ini Bukan konteks Pembelajaran Tapi konteksnya adalah Dunia bisnis Investasi Berbasis investasi Itu dunia bisnis Bukan konteks Dalam pembelajaran Mengikuti perkembangan Ilmu pengetahuan Itu konteks Pembelajaran Tiada henti Jawabannya adalah Yang A Karena kecuali Kecuali Konteksnya adalah Dalam pembelajaran Investasi itu Gini loh Ini Membangun organisasi Melalui jaringan teknologi Komunikasi Berbasis investasi Investasi itu Bisa Dikatakan Bahaya Maksudnya gini Kurang jelas Karena konteks yang ini Pembelajaran di sekolah B Menanamkan kesadaran Benar ya Kiswa harus Tanamkan kesadarannya Tentang Memilah informasi Benar C Memberikan penguatan terhadap Penanaman Benar 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 Karena itu konteksnya Pembelajaran Membangun semangat Mencintai Benar Benar juga BCD itu Pembelajaran Ingat Pembelajaran E Mengikuti Pengembangan teknologi Ilmu pengetahuan Inovasi Pembelajaran juga Mengikuti Pembelajaran Yang A Membangun organisasi Melalui jaringan teknologi Komunikasi Berbasis Investasi ini Tidak 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 Dalam konteks Pembelajaran Di sekolah Kurang tepat Kalau yang A Yang A Investasi bodong Bisa jadi Investasi bodong Benar Buktinya Ada kemarin itu Investasi bodong Benar Ini konteksnya Kurang Bisa bahaya Yang B Ini bagus Pendidikan C Pendidikan D Pendidikan Yang E Juga pendidikan Maka yang A Salah Karena konteksnya Investasi Berarti bahaya Bisa bodong Karena manusia yang megang Kalau investasi ini Bahaya Nanti Bisa jadi bahaya Jadi jawabannya yang Bukan dalam konteks Pembelajaran di sekolah Maka jawabannya itu yang A Mau nggak Mau ke A Kenapa BCDE Itu tugas guru Menyampaikan BCDE Itu tugas guru Menyampaikan Iya kecuali Benar Kecuali ya itu A Minta kecuali Yang diminta Kecuali ya Bukan kemana-mana Lanjut kita Pemanfaatan Buruh kasar Di satu negara Berkembang Seperti TKI Yang bekerja di Dubai Meningkatkan depisa negara Atau staff profesional Dari tenaga kerja Yang sudah berpengalaman Merupakan contoh Dampak global Hasil di bidang Ya tadi itu Inilah Ekonomi ya Depisa itu Berarti ekonomi Yang berhubungan Yang berhubungan dengan Seperti itu Pendapatan-pendapatan TKI Kirimnya ke Indonesia Transfer-transfernya itu Kan pakai CAS Berarti jawabannya yang Ekonomi semakin meningkat Kita lanjut ke soal berikutnya Perkembangan IPTEC Yang semakin maju Telah memberikan Manfaat besar Bagi kehidupan Masyarakat secara global IPTEC Telah memberikan Kehidupan Masyarakat secara global Oke Apa dampak positif IPTEC Bagi kehidupan bangsa Dan negara Indonesia Dalam konteks Percaturan global Bagi kehidupan bangsa Dan negara Indonesia Dalam konteks Percaturan global Ya Apa dampak positif IPTEC Bagi kehidupan bangsa Dan negara Indonesia Saat ini Dalam konteks Percaturan global A Merambah Menambahnya Merambahnya Perkembangan ilmu pengetahuan Terapan secara global Ini bagus juga B Kemudahan dan kerjasama Dalam bidang pendidikan Antarbangsa Semakin maju Bagus juga Kerjasama antar negara Di berbagai bidang Semakin mudah Bagus juga Persaingan Salah ya Kemudahan komunikasi Dan transportasi Antar negara maju Antar negara Semakin maju Ada empat jawaban Apa dampak positif Bagi kehidupan bangsa Dan negara Indonesia Dalam konteks Percaturan global Kita pahamnya dulu Percaturan global Percaturan global Bahasa Percaturan global Berarti ini artinya Antarbangsa ya Kalau Internasional Berarti Antarnegara Saya ulangin Percaturan global Berarti ini Antarbangsa ya Artinya dasarnya Maka saya pilih yang B Antarbangsa Kalau dunia internasional Berarti Antarnegara Percaturan global Berarti Antarbangsa Kita gak usah pahamin kali Apa itu bangsa Apa itu negara Yang penting Kalau ada bahasa internasional Maka itu negara Antarnegara Kalau dia Percaturan global Global itu Berarti Antarbangsa Kalau Antarbangsa Artinya Maka cari yang Antarbangsa Karena ini negara Ini Antarnegara Antarnegara Ya ini gak Ini kurang ya Merambahnya ini Kurang Maka yang jawabannya itu Antarnegara 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 Maka jawab B Karena arti dari Percaturan global Itu adalah Antarbangsa Maka jawabannya yang B Dari bahasa ya Percaturan global Antarbangsa Sedangkan kalau Percaturan internasional Maka itu Antarnegara Bahasa-bahasa ya ASEAN misalnya Itu Antarnegara Asia Berarti Negara Asia aja Itu bahasa ya Setelan global Itu Antarbangsa Artinya Maka jawabannya Itu yang B Saya pilih yang B Dari bahasa ya Saya pilih yang B Itu karena dari bahasanya Ini lebih tepat Ke antarbangsa Bukan antarnegara Kita lanjut Ke soal berikutnya Bapak Ibu Pak Hasbi Mengajak Peserta didiknya Untuk mengikuti Paradehut RI Yang bertemakan Kepedulian generasi muda Terhadap budaya bangsa Berarti Kepedulian terhadap budaya Maka jawabannya Pastilah Genai budaya bangsa Berkaitan dengan hal tersebut Pak Hasbi Mengarahkan Peserta didiknya Untuk menghadiri HUD Upacara RI Itu juga Sudah disampaikan Oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi Setiap acara HUD Seluruhnya Di istana negara Itu Pakai pakaian adat Dari menteri Ya Dari menterinya Stap-stapnya Pakai pakaian adat Daerah masing-masing Maka itulah Yang dikembangkan Di generasi muda Biar tahu Budayanya Jawaban yang A Memakai pakaian Dari berbagai daerah Benar sekali Pada saat URI Biasanya Kalau itu Acara Pakai pakaian budaya Di istana negara Kalau yang B Ngapain Yang B Karena ini HUD Kepedulian HUD terhadap HUD proklamasi Terhadap budaya bangsa Pakai apa Pakai inilah Pakaian adat Berparade sambil Gak usah lah Membawa ikat kepala merah putih Salah juga Ini kan budaya Terhadap budaya bangsa Membawa makanan khas Ngapain Upacara HUD Membawa makanan khas Jadi ribet Ribet Ngapain yang ini Jawaban yang A Udah sering dipraktekan Bapak Presiden kita Pada saat URI Pakai pakaian adat Dari berbagai daerah Masing-masing Jawabannya A Yang izin apa Kita lanjut Bapak Ibu Ke soal berikutnya Di era abad 21 Yang ditandai Dengan kemajuan Teknologi informasi Dan komunikasi Yang sangat Pesat Di abad 21 Seharusnya Dimanfaatkan Sebagai peluang Sekaligus Persiapan diri Memfilter Ingat ya Sebagai peluang Persiapan diri Untuk memfilter Pengaruh negatif Itu kata kuncinya Sebagai peluang Sekaligus Persiapan diri Untuk memfilter Memfilter Artinya Memilah-milah Yang mana yang baik Persiapan diri Artinya Ada pendidikan Atau bekalnya Peluang Artinya Memanfaatkan Itu arti kata Salah satu sikap Yang harus disiapkan Dalam menghadapi Pengaruh negatif Intek Cari jawabannya Sebagai peluang Persiapan diri Memfilter Itu jawabannya Carilah Artinya Seperti itu Kenapa? Karena soalnya Sudah memberitahu Bergaul dengan orang yang cakap Berpengalaman Ini salah lah Membekali diri Dengan wawasan ilmu pengetahuan Iya Persiapan diri Segaligus Persiapan diri Ilmu pengetahuan Kenapa? Kalau kita paham Ilmu pengetahuan Maka peluang Akan muncul Dan bisa memfilter Bener sekali Jawabannya ambil Membenci Ya gak boleh lah Membiasakan diri Produk luar negeri Ya gak boleh lah Kan tadi larang Pakai produk tripping Pakai produk second-second itu Sekarang sudah Kasian ya Pada bangkrut Yang binis itu ya Yang binis bahan-barang bekas Sudah pada Kacau Kenapa? Karena gak boleh sekarang Melarang budaya asing masuk Ya gak bisa juga Kalau budaya Jepang itu Disiplinnya bagus Kita tiru boleh aja Jadi jawabannya yang tepat Yang B Membekali diri Sesuai dengan soalnya Minta apa? Soalnya minta sebagai peluang Sekaligus Persiapan diri Mempersiapkan diri Adalah membekali diri Dengan ilmu pengetahuan Maka jawabannya adalah yang Bola B Sesuai dengan apa yang diminta soal Seperti itu cara menjawab soal Gak usah dipening-peningkan Soalnya lagi seperti ini Keluarga negaraan global Merupakan bagian dari konten pendidikan Keluarga negaraan Dalam implementasi Kurikulum sekolah Termasuk di tanah air Saat ini Hal itu dimaksudkan Hal itu dimaksudkan Untuk menyiapkan generasi penerus Mampu Menghadapi tantangan Permasalahan Abad ke-21 yang ditandai dengan Tantangan apa di abad ke-21 ini? A Pergaulan kemampuan Dalam menguasai sumber daya alam Sektor polusi Bagi kemakmuran setiap bangsa Kurang tepat ya Adanya perselisihan antarbangsa Yang datari Egosentris ideologi Sebelum pecah perang diri yang kedua Gak nyambung C Terbuka jaringan kerjasama Untuk saling membantu Dalam mengatasi masalah Kejateraan Ancaman Perselisihan Dan ketidakadilan bagi manusia Iya benar Kan diminta Bagaimana Mampu menghadapi Tantangan abad ke-21 Yaitu Saling Bekerjasama Saling membantu Mengatasi masalah Kesejahteraan Ancaman Ketidakadilan Tidakadilan bagi manusia Benar sekali Jawabannya yang C Kenapa yang C ini? Mampu menghadapi Bagaimana caranya Mampu menghadapi masalah Habad ke-21 Yaitu Saling membantu Dan bekerjasama Jawabannya C Yang A Berarti gak nyambung Salah D Loncatan kemajuan IPTEC Ya gak nyambung Caranya ya Gak nyambung Kemampuan sejumlah negara maju Salah juga Kemampuannya adalah Kemampuan generasi penerus adalah Jaringan kerjasama Dan saling membantu Itulah tanggung jawab Warga negara global Yang tadi Yang semaren itu Kita bahas Jadi jawabannya C Jaringan kerjasama Dalam tantangan Mengatasi kesejahteraan Ancaman Posesian Dan Ketidakadilan Bagi manusia Oke Kita jawab lagi soal ini Soalnya gak terlalu sulit juga Badan pusat Statistik BPS Mencatat hanya Arti ya Arti pendapatan Perkapita Harus paham Mencatat Ata-ata pendapatan Domestik Bruto PDB Perkapita Penduduk Indonesia Pada tahun 2016 Mencapai 12,4 juta Meningkat pada tahun 2015 Sebesar 11,5 juta Per tahun ya Ya Per tahun Pendapatan perkapita Indonesia Pada tahun lalu Berarti tahun lalu Sekitar tahun 2021 nih Karena soalnya 2021 Itu pendapatan kita 4.000 USD Wow Banyak ya 4.300 USD Berarti sekitar Ini sekitar 45 juta Setahun Per tahun Datanya Ini data Bukan kenyataan Kalau kenyataan Tadi jangan tanya Berarti kira-kira Gaji kita Atau pendapatan Perkapita Setiap penduduk Itu setiap bulannya Mungkin sekitar 4 juta 3-4 juta Itu Data ya Bukan Bukan sehari-hari Kalau kenyataannya Tidak tahu kita Ini hanya data Berarti Pendapatan kita Perkapita Penduduk Indonesia Adalah sekitar Oh Kalau 45 juta Kursinya Sudah beda 15.000 Berarti Sekitar 65 juta Berarti Gajinya itu Sekitar 5-6 juta Per bulan Wow Cukup tinggi ya Bapak Ibu Tapi kenyataannya Tidak tahu ya Kalau ini hanya data Maka Maka apa itu Pendapatan Perkapita Kan berdasarkan Data di atas Dapat memberikan Gambaran tentang Pahami dulu Pendapatan Perkapita adalah Indikator Tolak ukur Dalam mengukur Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pada suatu Negara Kesejahteraan Masyarakat Pada suatu Negara Penduduk Perkapita Itu artinya Rumah tangganya Dapat Satu bulan 5-6 juta Atau Satu tahunnya 65 juta Per Kepala Keluarga Atau Per rumah itu Karena dihitung Pendapatan Perkapita Penduduk Indonesia Berarti Satu kepala Rumah tangga Dihubungkan ya Dihubungkan ya Kejahteraan Pasal adalah Bidang ekonomi Benar Jadi Dihubungkan Ke pendapatan Perkapita tadi Maka Tingkat pendapatan Penduduk Indonesia Adalah Paling tinggi Salah ya B Jawabannya Kemampuan ekonomi Rumah tangga Penduduk Indonesia Sudah cukup tinggi Kenapa tadi Saya bilang yang B Karena pendapatan Perkapita adalah Tolak ukur Mengukur tingkat Kesedahteraan Masyarakat Pada suatu negara Masyarakat yang mana Kepala keluarga Rumah tangga Ya Rumah tangga Rumah ada tangganya Pak Iya Rumah ada tangganya Jawabannya rumah tangga B Jawabannya ya Jadi Itulah Jadi Jawabannya ini Ini salah Ini salah Ini salah Arti pendapatan Perkapita Kemampuan Ekonomi Dalam Rumah tangga Tiap Satu Kepala keluarga Atau satu Rumah tangga itu 5 sampai 6 juta Atau 65 juta Pertahunnya Oke Jawabannya B Cukup Tidak sulit ya Karena harus tahu Pendapatan perkapita itu Tolak ukurnya Per rumah tangga ya Bukan ke masyarakat Rumah tangga Kita jawab lagi Meskipun termasuk Negara baru merdeka Indonesia punya Cahatan Bahwa beberapa Negara tetangga Pernah belajar Dari kita Namun demikian Fakta kemudian Saat ini Ya saat ini Kita tertinggal dari Malaysia Bahkan Vietnam Yang baru membangun Selepas perang Sikap yang dibutuhkan Dalam mengejar Ketertinggalan Dalam berbagai hal Khusususnya Di bidang IPTEC Kita mau ngejar Bidang IPTEC Bagaimana cara ngejarnya Kecuali Diminta kecuali A Menjalin kerjasama Kemitraan Antar lembaga negara IPTEC Nyambung Karena di bidang IPTEC Nyambung B Meningkalkan kinerja Dan perkuatan institusi Mengembangkan IPTEC Seperti lembaga Nyambung lah Nyambung lah Nggak usah dibaca kali Nyambung Karena diminta Di bidang IPTEC C Memberikan hadiah Fasilitas Penelitian pengabdian Mana IPTECnya Tanya-tanya Nggak jelas D Memberikan dukungan riset Teknologi ilmu pengetahuan Iya nyambung IPTECnya ada D Meningkalkan produk teknologi IPTEC Bisa mengalahkan kemajuan Asia Bahkan dunia pada umumnya Nyambung Maka jawabannya yang C Yang C ini Kan diminta bidang IPTEC Yang C ngapain Ngetihan apa Nggak jelas Rancu yang C Bahasa C ini rancu Penelitian apa Nggak nyambung Jawabannya C Kecuali ya Bapak Ibu Kecuali berarti C Tinggal baca aja Yang berhubungan dengan IPTEC A nyambung B nyambung D nyambung E nyambung Maka yang Yang agak rancu Nggak jelas Itu C C memberikan hadiah Ini tuh apa Nggak jelas ya C C C C Kita lanjut ke soal Berikutnya Bapak Ibu Oke C 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 Itu yang tidak termasuk Oke Ntar dulu Sudah di mana nih Masih banyak lagi Yang ini Ibu Ini aja sendiri ya Karena kan udah ada itunya Tinggal Ibu aja sendiri ini Tinggal di Apa namanya Tinggal di Baca ya Tinggal di baca sendiri Jadi kalau misalnya Ada yang salah nanti Sampai sini tadi kita kan Sampai sini Selanjutnya itu Ibu bisa tinggal baca Iya Tinggal baca ya Tinggal baca aja Kalau nggak sesuai Dengan Pernyataan saya Jawabannya Maka Ibu bisa Dapri aja ya Karena ini udah Udah lah Udah gampang lah Gampang Kita lanjut aja kemari Karena banyak soalnya Bapak Ibu ya Ini apa nih Satu lagi lah nih Satu lagi nih Pancasila sebagai pandangan Hidup bangsa Memiliki Memiliki Nilai-nilai yang menjadi Pedoman bersikap Dan bertingkah laku Bangsa Indonesia Dalam berinteraksi Dengan sesamanya Perkembangan masyarakat Di era globalisasi Menjadi manusia Indonesia Dengan mudah Berinteraksi Dengan nilai-nilai Luar negeri Sikap Sikap dalam menjaga Identitas Dan kepribadian Indonesia Ditunjukkan Dalam bentuk Menjaga Identitas Dan kepribadian Berarti Kita Budaya ya Berarti ini Identitas itu Dan kepribadian adalah Budaya Budaya bangsa Berarti Budaya bangsa kita Itu seperti Gotong royong Ya Nasionalisme Senyum sapa Salam Itu harus terus Dibudayakan A Mempertahankan Pola hidup yang sesuai Dengan nilai-nilai Luhur Budaya bangsa Iya bagus sekali B Menggunakan barang luar negeri Salah C Mempertahankan budaya asing Salah D Menganggap rendah Salah E Selalu ikuti tren Salah Jadi jawabannya A Sesuai dengan soal Yang diminta Menjaga Oke A ya Pak Ibu Jawabannya A Oke Kita lanjut ya Ke soal ini ya Karena waktu tinggal setengah jam lagi Kita kebahas ini ya Kenapa? Karena yang atas itu tinggal Tinggal dijawab sendiri lah Tinggal disesuaikan aja Dengan jawaban saya Oke Perilaku produsen Untuk meningkatkan hasil produksi Ya Ingat Perilaku produsen Untuk meningkatkan hasil produksi Satu Namanya Intensifikasi Ini caranya adalah Ganti bibit unggul Gunakan bibit unggul Pakai pupuk yang baik Ya Pengair yang cukup Menggunakan mesin-mesin Serta ini ya Pemberasan hama Atau pengair yang cukup Menggunakan mesin-mesin Pertanian Serta penggunaan teknologi Itu intensifikasi Ya Intensifikasi adalah Ini satu soal loh Pak Ibu ya Satu soal Cara memperbaiki metode kerja Dan meningkatkan Produktivitas Faktor produksi Misalnya Ibu mau Tanam padi Padi kemarin panen Hasilnya Gak mantap Ganti bibit unggul Pemberi pupuk yang banyak Ya Pemberatasan hama Apa namanya lagi Pengair yang cukup Maka besok Panennya banyak Atau gunakan mesin Saat dia Untuk ininya Apa namanya itu Untuk nanamnya Ya Itu namanya Intensifikasi Kalau Extensifikasi Ini ya Meningkatkan hasil produksi Dengan cara Menambah faktor-faktor Produksi Misalnya Ibu tadi punya padi 1 hektar Sekarang padinya Jadi 8 hektar Biar cepat Berarti ibu Tambah mesin Tambah alatnya Tambah alatnya Tambah orang yang Kerja nanamnya Itu namanya Extensifikasi Tambah orang Tambah alat mesin Itu namanya Extensifikasi Kalau intensifikasi Ganti bibitnya Atau ganti Produksinya Bahan pokoknya Ganti Bahannya ganti Kalau extensifikasi Tambah pekerja Tambah alat Biar makin cepat Kalau diverifikasi Nah ini beda kan ibu ya Diverifikasi Ini artinya Mengembangkan Mengembangkan Atau menambah Keanekaragaman Jenis hasil produksi Misalnya Pada zaman Sekarang Kalau jualan di toko aja Pakai Pakai Ruko Gak mungkin laku Berarti caranya gimana Mengembangkan Pakai Medsoft TikTok Berani like di TikTok Itu namanya Diverifikasi ya Mengembangkan Like TikTok Itu namanya Diverifikasi Apalagi pak Kalau ibu Misalnya nanam Sawit Tanam sawit Maka Kalau biar Supaya hasilnya Meningkat Hasilnya bagus Maka Di pinggiran sawit itu Jadikan dia Macam pagar Tanami pinang Pinang semuanya Tanami Satu hektar Berarti di pinggir Satu hektar itu Tanam pinang Ada sawit Ada pinang Di tengah-tengahnya Tanam pisang Biar supaya Gak ada rumput yang hidup Saya ulangin tadi Kalau di verifikasi tadi Memasarkan oleh TikTok Itu namanya di verifikasi Atau Kalau ada Tadi misalnya Ibu tanam sawit Misalnya Di pinggir ini Tanam pinang Semuanya Di tengah-tengah sawit Tanam pisang Kenapa Biar rumputnya Gak hidup Jadi Ada Banyak Ditanam Di daerah lahan Tadi Itu namanya Di verifikasi Menambah hasil produksinya Dengan Kenegaragaman Jenis Atau Ibu punya Apa lagi Namanya Jual jilbab Kalau jilbabnya Cuman pas minat Yang gak laku Maksudnya Itu aja Jadi jilbabnya Model puji Model apa Model itu Model apa Itu namanya di verifikasi Saya dipahami Kalau rasional Rasional ini adalah Mengganti Mengganti Orang Biar lebih efektif Misalnya apa Tenaga manusia kan Bisa Ada mood-moodnya Atau Ya Kadang-kadang masuk Kadang-kadang gak Atau Tergantung lah Tergantung dengan Dirinya Rasionalisasi itu Ganti manusia Dengan Dengan mesin Dengan robot Kalau sekarang itu ya Kalau sekarang itu Semuanya pada Rasionalisasi Kalau sekarang Tapi Sekarang ini ya Extensifikasi Sama Rasionalisasi Kebanyakan ya Jadi Kalau di verifikasi itu Pemasarannya Ganti Sekarang tiktok Tamikan Ininya Apa namanya itu Model-modelnya Atau ramaikan tanamannya Itu ya Intensifikasi Extensifikasi Dan Diverifikasi Kita langsung ke soalnya Upaya untuk Meningkatkan Hasil produksi Dengan cara Mengembangkan Atau Menambah Keanekar-keman jenis Namanya Diverifikasi Ingat Mengembangkan 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 Jawabannya yang C Lanjut kita Ini soalnya UP Di saat Di saat pandemi COVID Banyak usaha Mikro Menengah Memanfaatkan Medsos Untuk berdagang Menawarkan Dagangannya Seperti sekarang Banyak live TikTok Artinya itu Adalah Apa pak Diverifikasi Ya Kenapa Mengembangkan Mengembangkan Dengan cara Biar Tambah Penghasilannya Dengan cara Diverifikasi Live TikTok Oke Mana soalnya pak Ini soalnya Soalnya Soal nanti bu Soal yang hari Misalnya IPS IPS aja Itu nanti Senin ya Saya kasih Habis PPKN dulu lah Biar paham Sikit lagi Kita lanjut ke soal ini Lagi Pengusaha Mebel Menghasilkan Banyak Model Furniture Salah satu Produknya Yang dihasilkan adalah Meja dari Bahan Limbah Gergaji Tujuan Produksi Dari usaha Mebel Itu adalah Perhatikan bahasanya Bahasanya adalah Menambah Ya Menambah Model Purniture Dengan memanfaatkan Limbah Gergaji Serbuk-serbunya itu A Tujuan Produksinya adalah Mencari modal Yang salah B Memaksimalkan Hasil produksi Oke lah Ini nyambung Meraih keuntungan Ultimal Ini salah juga Belum untung kok Memaksimalkan Sumber daya Iya bagus Meminimalisir Berdaya produksi Salah ya Bukan itu Jawabannya antara B dan D Kayu itu Kayu Kan ini kan Furniture Maka ini adalah Sumber dayanya Adalah kayu Kayunya Digergaji Jadi serbuk Serbuknya Jadi Model Furniture Furniture Berarti Serbuk itu Sumber dayanya Sumber daya Dari kayu Tadi Berarti Ini Memaksimalkan Sumber daya Yang ada Jawabannya D Ini salah Karena sumber dayanya Kayu Serbuk itu Kayu Kayunya itu Dimanfaatkan Jadi Furniture Berarti Pengusaha ini Adalah Memaksimalkan Sumber daya Yang ada Maka saya Jawab D Pengusaha garmen Banyak Memproduksi Pakaian jadi Seragam Baju Orangga Dan usaha Garmen Banyak Dimanfaatkan Oleh masyarakat Sekitar Barang Kain perca Seperti Keset Celeme Dan lain-lain Usaha Masyarakat Bertujuan Untuk Ingat ya Ini usaha Masyarakat Bukan usaha Yang memproduksi Garmen Tadi Banyak Kain perca Dibuang-buang Atau Diserak-serakkan Di tempat itu Masyarakat Datang ke situ Ambil Bang Saleh Pinupin Ambilnya ke situ Kain percaya Dijahit Masyarakat itu Dijahitnya Jadi suatu Produk Yang bisa dijual Keset Celeme Dan lain-lain Usaha Yang dilakukan Masyarakat Adalah Jawabannya Bukan yang D Kalau memaksimalkan Sumber daya Berarti Si punya pengusaha Tadi Pengusaha garmen Tadi Diambilnya Dia buat sendiri Itu jawabannya D Pahami Bahasanya Kalau pengusahanya Yang memanfaatkan Barang itu Maka Jawabannya D Tapi kalau Masyarakat Yang memanfaatkan Barang itu Maka jawabannya Itu A Pahami Ya Kalau masyarakat Memanfaatkan Sisa dari Pabrik Kain perca Serbuknya Berarti Menambah nilai Suatu produk Masyarakatnya Tapi Tapi kalau Pabriknya Atau pengusahanya Yang Yang buat Sendiri dari Bahan bekas Tadi Itu namanya Memaksimalkan Sumber daya Beda ya Kalau masyarakat Jawabannya A Menambah nilai Suatu produk Beda kan Bahasanya dengan Yang ini Pengusahanya Pengusaha Tadi Pengusahanya Banyak model Pernitur Dari lima Gergaji Pengusahanya Sendiri Memanfaatkan Jawabannya D Kalau Masyarakatnya Memanfaatkan Jawabannya A Bapak Ibu Dibedakan Bapak Ibu Yang Terakhir Terakhir belum nih Masih yang ini Masih banyak lagi nih Tinggal yang ini Sikit lagi Itu lagi Oke Yang ini Soal-soal seperti ini Bapak Ibu ya Pada pukul 17 Andi tampak Sedang berbelanja Di sebuah pasar Soalayan Ketika memperoleh Barang yang diperlukan Ia tampak Cepat sekali Masukkan barang tersebut Ke keranjang Barang-barang yang dibeli pun Termasuk barang berkualitas Dan mahal Berarti dia paham Itu barangnya Kualitas dan mahal Perilaku konsumen adalah Andi merupakan konsumen Tidak terliti Salah Dia tahu barangnya Kualitas dan mahal Andi telah berbelanja Di soalian mahal Ya belum tentu Perilaku konsumennya Tergesa-gesa Salah juga Andi tidak peduli Berapa barang tersebut Iya Barang yang mahal Yang bagus Dimasukkan dalam keranjang Berarti dia Tidak peduli Harga barang itu berapa Karena dia sultan Jawabannya yang D Tidak memperdulikan Karena dia Masukkannya barang Berkualitas Bagus dan mahal Main masuk-masuk aja Berarti dia tidak Memperdulikan harga barang itu Ya benar Kalau kita punya uang Sambuk Ya gak usah Pusing-pusing Masuk-masukkan aja Tidak lihat harga Lanjut Harga serikat bayam Di salah satu toko malam Jawa timur Adalah 10.000 Ya 10.000 Irfan tidak jadi Membeli bayam tersebut Ia memilih Harga yang lebih rendah Berarti Irfan ini Seorang pengusaha Ya Kalau dia Seorang pengusaha Pasti milih harga Atau Irfan adalah Seorang Yang mirip Emak Kalau emak-emak itu Milih harga 10.000 Dia gak mau beli Dia cari yang lebih rendah Kemudian Lari ke pasar tersebut Ya Irfan berarti Mirip Emak-emak ya Emak-emak itu Kalau di pasar Tanya harga sini Tanya harga situ Tanya harga yang A B, C, E Balik lagi ke A Kenapa dia cari Yang lebih rendah Itulah emak-emak Pandai menghemat uang Kelebihan emak-emak Seperti itu Pandai dia Tanya yang A Pelanggan yang Apa Penjual yang A B, C Sampai D Sampai F Bapaknya duduk Di motor Atau di mobil Nungguin emak-emaknya Capek Ikuti emak-emak Balik lagi ke A Karena A yang paling murah Itulah kerjaan emak-emak Pandai berbelanja Kenapa? Karena emang itu Dia hemat tentang uang Pandai dia Dengan mengatur uang Itulah kelebihan Yang tidak punya bapak-bapak Kalau bapak-bapak Mengambil aja Yang penting Cepat Gak boleh bapak-bapak Belanja itu Di suatu toko Di suatu pasar Kenapa? Ditipu-tipuin Kenapa? Suka-suka hati Mau mahal Mau apa-apa beli Irpan ini contohnya Berarti Irpan ini bukan Ayah-ayah Tapi pengusaha ya Tidak jadi beli ayam Beli bayam Bukan ayam Di pasar induk Karena harga lebih rendah Ia pun kemudian Belanja di pasar tersebut Perlaku Iwan adalah Membandingkan harga barang Harga barangnya Dibandingkan ya Bayam dijual toko Lebih rendah Salah Kualitas barangnya Gak ada dibahas Kualitas bayam Bayam di pasar Gak ada dibahas Kualitas Kualitasnya gak dibahas ya Konsumen sangat Memperhatikan harga barang Iya Mak-mak berarti Irpannya Irpannya pengusaha lah Bukan mama Irpan sangat tidak Memperhatikan barang Salah ya Dia sangat perhatian Jadi jawabannya D ya D Kenapa D? Karena memperhatikan harga Barang Curah Pak Amirnya Iya Kalau ayah-ayah cepat Kalau mama Bukan curahan ya Kebiasaan Mama itu kelebihannya Bu Kelebihannya ya Kelebihannya seperti itu Kalau bapak-bapak Gak bisa seperti itu ya Itulah kelemahan bapak-bapak Oke Yang tadi udah ya Nambah nilai Ini pun gampang ya Ibu Sekar adalah Produsen keripik tahu Yang berusaha menekan Biaya produksi Sehingga menghasilkan barang Dengan harga murah Enggak bu Menekan biaya produksinya Sehingga barangnya Dengan harga murah Namun tetap Buat kualitas Ibu Sekar mempertimbangkan Daya beli masakan yang menurun Bagaimana cara Ibu Sekar Solusinya Biar barangnya laku Tapi kualitasnya Gak turun Solusinya bagaimana A. Mengapa Barang diproduksi Ya salah Bagaimana teknis Memproduksi Ini jawabannya Kenapa Berapa barang Yang diproduksi Salah Barang apa Yang diproduksi Salah Untuk siapa Diproduksi Salah Bagaimana teknis Memproduksinya Teknisnya itulah Yang akan diganti Kenapa Karena barangnya itu Harus yang Tetap berkualitas Jadi jawabannya Solusinya adalah Bagaimana teknis Memproduksi Teknisnya diperbaiki Atau Dengan cara apa ya Itu pandai-pandai Pengusahaannya ya Tetap Barangnya itu Harganya murah Dan tetap berkualitas Misalnya Dulu dia Buat Entah apalah Pakai kayu bakar Pakai kayu bakar Kayu bakar makin lama Makin mahal Digantinya dengan sekam Kan bisa seperti itu Itulah cara-cara Teknis produksi Jawabannya B Kita lanjut ke Soal berikutnya Prilaku produsen Kalau prilaku produsen Gampang Produsen itu Adalah yang Menghasilkan barang Kalau konsumen Yang membeli barang Itu aja Bu Widiyati Membuka usaha warung Makan Ini berarti produsen B Pak Andon mencari Alternatif bahan baku Untuk menekan harga pohon Ini berarti produsen juga Bu Mira Membandingkan harga-harga Sebako Ini konsumen Membeli barang Berarti Untuk mempersiapkan Masa pensiun Pak Wahyu Misikan sebagian pendapatannya Ini juga konsumen Sebagai pengusaha Henry memberikan apresiasi Kepada karyawannya Iya bener Karyawan itu Perdua apresiasi Namanya produsen Jadi jawabannya adalah Satu Dua Dan Lima Tidak terlalu sudah Bapak Ibu ya Soal-soal UPI Tentang IPS ini Karena Langsung ada jawabannya Nah ini Yang saya bilang ini Yang saya mau jelaskan Yang lain nanti Yang ini di atas Bisa dijawab sendiri Perhatikan gambar berikut ini Contoh Usaha bidang ekstratif Gambar ini adalah Perhatikan Bu Produksi barang Digolongkan Menjadi lima Pak Ibu ya Produksi barang Produksi dapat digolongkan Menjadi lima bidang Lima bidang produksi Yang pertama namanya Ekstraktif Agraris Industri Perdagangan Dan jasa Nanti Kalau gak tau ini Maka jawabannya ini Tambang Pertambangan Jawabannya Ini jawabannya ini Sering guru-guru itu Salah disini Soalnya Nah ini Letusan gunung berapi Dimanfaatkan masyarakat Kegiatan apakah itu Jawabannya pasti Pertambangan Pasir Kerikil Jawabannya pertambangan Padahal salah Jawabannya ekstraktif Kenapa? Karena lima bidang usaha Lima bidang produksi Itu ada lima Gak ada pertambangan Yang ada Adanya Ekstraktif Agraris Industri Perdagangan Dan jasa Ekstraktif Itu memanfaatkan Apa yang ada Di dalam bumi Menggali Mengambil Mengolah sumber dayanya Alam secara langsung Itu namanya Ekstraktif Mengambil Apa yang ada Di dalam Bumi Ya Kenapa? Karena yang diambil Itu namanya Usaha Bidangnya apa? Ekstraktif Contohnya Pertambangan Pertambangan emas itu Gali apa yang Dalam bumi Kerikil Diambil Diambil Dari dalam bumi Dari bukit-bukit Pasir Pasir Diambil Dari sungai Batu-batu Gunung Diambil Dari Gunung Berapi Apalagi Belerang Diambil Dari dalam Kawah Belerang Itu Kawah Gunung Meletus Itu namanya Ekstraktif Apa yang Dalam bumi Digali Mau emas Mau pera Mau apapun Itu Diambil Dari dalam Bumi Namanya Ekstraktif Minyak bumi Diambil Dari dalam Bumi Namanya Ekstraktif Kalau usaha agraris Agraris Adalah Memanfaatkan Tanah Tanahnya Dimanfaatkan Contohnya Pertanian Tanahnya Dimanfaatkan Perkebunan Tanahnya Dimanfaatkan Jadi Pertanian Perkebunan Itu agraris Karena Tanahnya Dimanfaatkan Pahamin ya Yang memanfaatkan Tanah Itu agraris Makanya Indonesia Disebut Negara agraris Karena Semua penduduknya Hampir rata Memanfaatkan Tanah Dalam Bidang Pertanian Dan Perkebunan Industri Industri ini Mengolah Bahan Baku Jadi Barang Jadi Atau Setengah Jadi Mengolah Bahan Baku Misalkan Ibu Punya Sawit Mana Bisa Ibu Ngolahnya Sendiri Sawitnya Ibu Olah Jadi Minyak Enggak Bisa Sulit Ibu Antarlah Ke Tengkula Atau Yang Ngambil Sawitnya Atau Namanya Disini Pabrik Sawit Atau Punya Ibu Misalnya 80 Hektar Gak Mungkin Tengkula Ngambil Ibu Antarlah Langsung Ke Pabrik Pabrik Itulah Untuk Mengolah Bahan Baku Menjadi Barang Setengah Jadi Atau Barang Jadi Itu Namanya Kegitan Industri Perindustrian Itu Biasanya Pabrik 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 Tekstil Baja Pabrik Sawit Pabrik Karet Dan Lain Sebagainya Perdagangan Perdagangan Ekstratif Itu Dikuarkan Dari dalam Bumi Bener Dikuarkan Dari dalam Bumi Bener Dikuarkan Dari dalam Bumi Oke ya Kalau Perdagangan Sekarang Ini Kenapa Banyak Toko Gak Laku Kenapa Banyak Mall Tutup Kenapa Live TikTok Itu Lebih Menyenangkan Orang Belanja Di Live TikTok Karena Orang Sekarang Ngambilnya Langsung Ke Pabrik Jadi Orang Orang Di Mall Itu Mall Besok Akan Sunyi Mall Besok Diganti Dengan Permainan Anak-anak Mall Besok Diganti Dengan Permainan Anak-anak Semuanya Kenapa Karena Emang Gak laku Mall Besok Orang Malas Kemal Orang Enak Mallnya Di Tangan Langsung TikTok Harganya Berapa Ini Tinggal Di Ada Semual Diterangkan Nanti Itu Gak Ada Di Mall Seperti Itu Kalau Kemal Nanya Ini Berapa Bu 600 Rp Nawar Enggak Kalau Di situ Jelas TikTok Itu Kenapa Karena Orang Dagang Sekarang Ngambil Langsung Ke pabrik Ke pusat Industrinya Dia Ngambil Langsung Barangnya Ke industri Namanya Perdagangan Tawar Menawarnya Lewat TikTok Makanya Orang TikTok Sekarang Banyak Cepat Kaya Kenapa Langsung Ngambil Ke pabrik Itu Namanya Usaha Yang Bagus Tapi Mati Mati Usaha Usaha Yang Ada Ruko Pasti Akan Terseret Itu Pastilah Kenapa Zaman Sekarang Gak Bisa Dihindari Lagi TikTok Itu Gak Bisa Dihindari Jadi Harus Paham TikTok Kalau Mau Cepat Berbisnis Apalagi TikTok Yang Bisa Agraris Kalau Mau Cepat Besok Bidang Agraris Namanya Pertanian Bukan Sawit Bukan Karet Tapi Pertanian Buah Buahan Sayur 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 Sayuran Kenapa Besok Akan Mahal Sekali Harga Sayur Harga Buah Harga Beras Besok Kedepannya Akan Semakin Mahal Jasa Kalau Jasa Ini Tadi Memanfaatkan Tenaganya Misalnya Guru Potong Rambut Dunia Pendidikan Potong Rambut Perbankan Itu Namanya Jasa Jawaban Jasa Itulah Bidang Bidang Lima Ekstraktif Agraris Industri Perdagangan Dan Jasa Soal Ini Adalah Soal Tambang Minyak Bumi Tambang Minyak Bumi Itu Ngambil Yang Ada Dari Dalam Bumi Dikeluarkan Namanya Ekstraktif Jawabannya Ekstraktif Produksi Yang Mengolah Bahan Mentah Menjadi Barang Jadi Ini Namanya Industri Jelas Sekari Mengolah Barang Mentah Menjadi Barang Jadi Industri Gak Bisa Pabrik Gak Bisa Manusia Itu Mengolah Jarang Jarang Kalau Kita Hasilnya Malah Minyak Sawit Jadi Pusah Untuk Dimakan Digoreng Kenapa Itu Pengolahannya Kalau Bimoli Itu Berapa Kali Filter Oke Jawaban Industri Lanjut Kita Ke Soal Retusan Gunung Berapi Segaligus Dampak Negatif Dan Dampak Positif Bencana Ini Bisa Dimanfaatkan Ngambil Pasir Ngambil Pasirnya Ngambil Kerikilnya Ngambil Batuannya Ini Manfaatnya Adalah Ini Namanya Usaha Di bidang Ekstratif Bapak Ibu Mengambil Apa Yang Ada Di Bumi Jawabannya Ekstratif E Langsung Pemerintah Berupaya Mengendalikan Harga Barang Jasa Memiliki Kecenderungan Mengalami Ronjakan Harga Melalui Kebijakan Subsidi Pengaruh Kebijakan Subsidi Adalah Sekarang Kebijakan Subsidi Dicabut Kebijakan Subsidi Itu Jawabannya E Penurunan Biaya Produksi Kenapa Biaya Produksi Subsidi Itu Bahan Bakar Biasanya Bahan Bakar Yang Disubsidi Biasa 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 Abiljakan emi